Hai teman-teman semua, nama saya Sintian Sunartio, saya dari jurusan International Hospitality and Tourism Business dan pada hari ini saya akan menceritakan suatu kisah yang sedikit menarik tentang seseorang yang mungkin beberapa dari kalian sudah mengenalnya dan dia adalah Mark Zuckerberg namanya sedikit susah untuk di Eja, tapi percaya atau tidak Mark ini adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh di dunia jaring sosial yaitu dia adalah pendiri Facebook nah sebelum menciptakan Facebook, ternyata Mark itu sudah menciptakan sangat banyak program yang sebenarnya kita tidak tahu semuanya mulai dari program komunikasi antar karyawan di kantor ayahnya, mulai dari dia menciptakan music player, dia menciptakan face match yang mirip-mirip dengan Facebook tetapi untuk jaring sosial antar para mahasiswa di Harvard dia juga pernah menciptakan suatu program namanya The Room of Augustus dimana itu adalah situs dimana mahasiswa di Harvard itu saling bertukar pikiran untuk menuntaskan tugas-tugas sejarahnya dan lainnya wow kan? kemudian pada tanggal 4 Februari 2004 dimana Facebook lahir dia bersama dengan 3 temannya yang lain yang namanya sedikit susah untuk disebutkan meluncurkan suatu situs yang dinamakan Facebook Facebook itu dimana kita bisa menampilkan foto, menampilkan angkat sekolah kita dimana dan lainnya pertama itu hanya untuk kalangan di Harvard kemudian kalangan itu akan diperbesar, diperbesar lagi ke Boston dan akhirnya ke seluruh dunia kini Facebook itu memiliki pengguna sekitar 150 juta pengguna wow banyak sekali kan? selain itu sekarang Facebook itu mempunyai kantor tersendiri loh dia mempunyai 7 kantor, 7 kantor utama dengan 1 kantor di Palo Alto di California sebagai kantor pertama yang didirikan oleh Mark sendiri kini Mark itu mempunyai sekitar 200 pekerja di 7 kantornya wow sekali kan? kita gak bisa membayangkan seberapa kayanya Mark itu dan walaupun Mark sudah ditendang dari 10 orang yang terkaya di dunia tidak dapat dipungkiri bahwa dia pernah menjadi salah satu orang entrepreneur yang sukses oleh karena program yang dibuatnya sendiri yaitu Facebook saya Sintian, terima kasih